Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi area untuk permohonan formulir bagi pengguna dan monitoring bagi admin Yang pertama, pengguna baru dapat melakukan sync up dan dapat membuat akun untuk dilakukan verifikasi dan setelah itu akan diarahkan ke halaman utama yaitu halaman tahapan pendaftaran Untuk halaman tahapan pendaftaran sendiri ada 8 langkah yang wajib dilakukan yaitu pengisian biodata pribadi, upload berkas pengisian biodata bisnis melakukan pengisian formulir peminjaman dan permodalan melakukan verifikasi dan dapat melihat status dapat mengambil modal dan terakhir adalah melakukan monitoring untuk mengetahui progres setiap bulan Apabila pengguna sudah mengisi formulir peminjaman dan permodalan maka akan melakukan verifikasi dan dapat melihat status pemohonan tersebut di halaman seperti ini Apabila sudah diterima, maka pengguna dapat melakukan pemilihan tanggal dan dapat melakukan pengambilan modal pada tanggal yang sudah dipilih Apabila permohonan ditolak maka akan tampil seperti ini dan pengguna dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang sudah dituliskan oleh pengurus masjid kenapa proposal tersebut ditolak untuk dilakukan revisi formulir kembali Untuk admin, dapat login as admin Setelah itu dapat memasukkan akun admin untuk kemudian dapat melakukan empat tahap, empat proses yaitu input transaksi, cek saldo, cek pemohon, dan monitoring Cek saldo sendiri berguna untuk mengetahui berapa biaya yang dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Dan apabila ingin melakukan verifikasi proposal dapat dilakukan di bagian cek pemohon lalu dapat mengetahui berkas yang sudah di-upload dapat mengetahui formulir yang sudah diisi dan selanjutnya dapat melakukan persetujuan atau tidak setuju pada proposal yang sudah di-upload Apabila disetujui, maka admin masjid dapat melakukan pengaturan jadwal untuk dipilih oleh pengguna atau pemohon Setelah itu, apabila ditolak maka admin masjid dapat memberikan alasan mengapa proposal tersebut ditolak untuk kemudian dapat dijadikan koreksi bagi pemohon saat melakukan revisi Setelah itu, apabila admin masjid ingin melakukan monitoring pada pemohon maka dapat melakukan monitoring tersebut untuk mengetahui progres dari setiap pemohon yang mendapatkan peminjaman untuk modal usaha Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!